Halo para pecinta battle through the heavens dimanapun kalian berada Gimana nih kabar para tetua yang selalu say dan udah selalu meramaikan kolom komentar Udah siap kancut dong dengan perjalanan dari mangoyan Kuiloh tanpa berlama-lama lagi kita kancutkan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan pertempuran sengit yang pada saat ini dialami oleh Xiaoyan Xiaoyan baru saja memukul mundur Zhuotianlu yang pada saat ini telah menstabilkan diri Sosoknya benar-benar dipenuhi dengan ketidakpercayaan karena serangan Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat kuat Sementara itu di sisi lain Kianshi pada saat ini benar-benar telah kurus gering akibat diserap vitalitasnya oleh Xiaoyan Sosoknya juga pada saat ini benar-benar terkejut setelah melihat Zhuotianlu yang pada saat ini dikalahkan Kianshi pada saat ini hanya bisa menggertakan giginya dan sosoknya masih belum bisa melakukan apapun Luka yang dideritanya akibat serangan Xiaoyan benar-benar sangat parah dan sangat sulit untuk pulih untuk sementara waktu Terlebih lagi vitalitasnya juga telah diserap oleh Xiaoyan dan sosoknya pada saat ini benar-benar terlihat menyedihkan Kianshi pada saat ini masih berpikir mencari cara bagaimana ia bisa bertahan hidup Sosoknya melihat ke arah sisi lain dimana ada juga banyak tim yang memiliki giyok segel pemakaman kuno Kianshi pun segera melihat ke arah sosok yang dikenalinya yang bernama Zheng Feiyu Dengan penuh hormat pada saat ini Kianshi memohon kepada Zheng Feiyu untuk membantunya sekali ini saja Ia akan menggunakan lima keterampilan bertarung tingkat atas sebagai hadiah ucapan terima kasih Jika ia bergabung dengan Zhuotianlu orang ini pasti akan segera bisa dikalahkan Mendengar hal tersebut pemimpin dari kelompok ini seketika mengangkat kelapanya menatap ke arah Kianshi Tatapannya terlihat acuh tak acuh karena bagaimanapun di mata mereka jika Xiaoyan ingin menghabisi keduanya Tampaknya Xiaoyan akan bisa melakukannya dengan mudah dengan kondisi keduanya Terlebih lagi jika keduanya dihabisi maka akan ada dua pesaing yang pada saat ini dihilangkan Dengan begitu maka mengapati mereka harus melakukan tindakan terhadap hal ini Sosoknya pada akhirnya segera meledek ke arah Kianshi dengan berkata Mungkinkah hidup dari Kianshi hanya bernilai lima keterampilan bertarung Mendengar hal tersebut Kianshi pada saat ini menggertakan giginya dan sosoknya benar-benar tidak berdaya Sosoknya juga seketika mengerti bahwa jika ia ingin mencari bantuan Maka ia harus memberikan lebih banyak keuntungan Sosoknya pada akhirnya lanjut berkata bahwa ia akan memberikan 10 keterampilan bertarung Ia juga akan menambahkan 10 buah spiritual dan 2 miliar pil orijing Ia akan selamanya berhutang budi kepada Zheng Feiyu dan ia berharap Zheng Feiyu akan membantunya Menanggapi hal tersebut Zheng Feiyu pada saat ini sedikit terdiam seolah-olah sedang berpikir Sesaat kemudian sosoknya pada akhirnya segera berkata ia memang mungkin bisa mengambil tindakan Tetapi ia hanya akan melakukan hal tersebut jika alam gagak darah juga mengambil tindakan Mendengar apa yang dikatakan oleh Zheng Feiyu pada saat ini Kian Xie hanya bisa menggertakan giginya Dapat terlihat dengan jelas bahwa sepertinya Zheng Feiyu benar-benar tidak yakin akan bisa menang berhadapan dengan Xiaoyan Pada akhirnya Kian Xie segera mengalihkan pandangannya dan menatap ke arah tim yang disebut dengan alam gagak darah Pemimpin dari kelompok ini adalah seorang wanita dengan mengenakan jubah merah tua Sosoknya dengan penuh harap segera mulai berbicara kepada pemimpin yang bernama Ji Zimeng Kian Xie memohon kepada Ji Zimeng agar ia membantu alam Dongseng Setelah selesai ia akan memberi mereka 10 buah spiritual dan 2 miliar pil orijing Dengan adanya 3 kelompok maka akan dipastikan mereka akan bisa mengalahkan orang ini Mendengar apa yang dikatakan oleh Kian Xie pada saat ini Ji Zimeng pun sedikit tersenyum Sosoknya pada saat ini segera tertawa dan berkata bahwa semua ini benar-benar menjadi semakin menarik Ia juga benar-benar tidak menyangka bahwa seorang sekuat Kian Xie akan dikalahkan oleh orang tidak dikenal Selain itu sesungguhnya ia bisa saja membantu Kian Xie Tetapi selain dari apa yang ia katakan Bagaimana jika Kian Xie menambahkan pedang cahaya dingin roh ungu di tangannya Mata Kian Xie seketika menjadi semakin gelap begitu mendengar permintaan ini Pedang ini berisi kerja kerasnya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya Senjata ini adalah pasangan yang sempurna dan telah menemaninya untuk menghabisi banyak musuh yang tak terhitung jumlahnya Melihat Kian Xie yang ragu-ragu pada akhirnya Zimeng segera mulai bertanya apakah Kian Xie pada saat ini tidak mau Jika begitu permasalahannya ia juga sesungguhnya tidak ingin terlibat di dalam air berlumpur seperti ini Terlebih lagi meskipun ia tidak tahu dari mana orang ini berasal Tetapi jika dilihat dari tindakannya latar belakang orang ini benar-benar cukup menakutkan Mata Kian Xie pun seketika berubah menjadi semakin suram dan ia pada saat ini benar-benar tidak memiliki pilihan lain Ia pada saat ini benar-benar membutuhkan bantuan dari orang-orang di sekitarnya Pada akhirnya Kian Xie pun menganggungkan kelapanya membuat persetujuan atas perjanjian ini Kian Xie segera menggertakan giginya dan berkata bahwa ia akan memberikannya kepada Zimeng Tetapi ia hanya akan bisa melakukan hal tersebut jika mereka telah menghabisi orang ini Mendengar apa yang dikatakan oleh Kian Xie pada saat ini Zimeng tersenyum sebelum akhirnya menoleh ke arah Zheng Feiyu Keduanya pada saat ini saling memandang sebelum akhirnya sama-sama tersenyum Zheng Feiyu pada akhirnya segera berkata perlahan bahwa kesepakatan sepertinya telah tercapai Jika begitu permasalahannya mari mereka melakukan hal ini karena mereka sudah tertunda cukup lama Zimeng pun menganggungkan kelapanya dan keduanya pada saat ini segera mulai menggerakkan tubuh masing-masing Keduanya pada saat ini bergabung untuk menyerang ke arah Xiaoyan secara bersamaan Melihat dua sosok yang bergegas menuju ke arah Xiaoyan, Lei Ji dan Wu Zhen pada saat ini sama-sama terkejut Sementara itu Zuo Tianlu pada saat ini juga sedikit terkejut dengan adanya bantuan ini Zuo Tianlu juga pada saat ini segera memandang ke arah Xiaoyan sambil menyipitkan matanya Meskipun ia pada saat sebelumnya dikalahkan oleh teknik langkah kelima milik Xiaoyan Ia meyakini bahwa Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah kehabisan orijin Ki Terlebih lagi tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk bisa bertahan jika berhadapan dengan tiga orang dogat bintang tujuh Zuo Tianlu pada akhirnya menggeretakan giginya dan pada saat ini sebuah tekat muncul di matanya Bersamaan dengan hal tersebut Kian Shi pada saat ini sepertinya telah memahami pemikiran dari Zuo Tianlu Sosoknya segera berkata melalui transmisi suara spiritual Ia menjelaskan bahwa ia telah meminta alam Hun Yuan dan alam gagak darah untuk membantunya Setelah mereka berhasil menghabisi orang ini maka ia akan sangat berhutang buli pada Zuo Tianlu Zuo Tianlu pada saat ini menganggukkan kelapanya dan bersamaan dengan hal tersebut Sebuah suara aneh terdengar di benak Zuo Tianlu dan Kian Shi Suara ini berkata bahwa ia benar-benar akan berhutang banyak budi kepada setiap orang Keduanya seketika terkejut dan segera menyadari bahwa suara ini berasal dari transmisi spiritual Xiaoyan Meskipun transmisi kekuatan spiritual ini relatif rahasia Tentu saja ada pengecualian karena kekuatan spiritual Xiaoyan benar-benar jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan kekuatan spiritual keduanya Baikian Shi dan Zuo Tianlu pada saat ini tidak menyangka bahwa Xiaoyan memiliki kekuatan spiritual keadaan di Bagi mereka kekuatan spiritual keadaan di ini benar-benar hanya akan muncul pada sejumlah kecil orang Yang lebih mengejutkan keduanya adalah bahwa Xiaoyan tidak hanya kuat dalam hal doki Tetapi juga kekuatan spiritual Xiaoyan benar-benar menakutkan Hampir tidak ada orang yang memiliki keduanya dengan kekuatan yang seimbang Mereka pada saat ini pada akhirnya hanya bisa memandang ke arah Xiaoyan dengan penuh tatapan kaget Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini masih tetap bersikap tenang berhadapan dengan dua sosok yang menyerang ke arah Xiaoyan Melihat ekspresi Xiaoyan ini sebuah firasat buruk pada saat ini muncul di hati Qian Zhe Sosoknya pada akhirnya bergumam Mungkinkah Xiaoyan akan segera mengeluarkan kartu terkuatnya seperti apa yang dikatakan oleh Aoshu Qi Mungkinkah Xiaoyan akan segera mengeluarkan sosok yang tidak memiliki fluktuasi orijin Qi Sementara itu di sisi lain Zheng Feiyu dan Ji Zimeng pada saat ini mengambil tindakan satu demi satu Mereka langsung berhadapan dengan lesatan kaki mirip Xiaoyan yang sebelumnya tertahan Mereka mengeluarkan banyak orijin Qi karena mereka tidak bisa meremehkan serangan Xiaoyan ini Benturan antara kedua belah pihak pada saat ini akhirnya segera kembali terjadi Namun tak lama setelah itu langkah kelima milik Xiaoyan ini benar-benar hancur karena kekuatannya telah terkuras oleh serangan Zhu Tianlu sebelumnya Keduanya pada saat ini sedikit tersenyum setelah menghancurkan langkah kelima milik Xiaoyan Mereka pada saat ini seolah-olah benar-benar telah berhasil menghancurkan serangan Xiaoyan dengan seluruh kekuatan mereka Mereka sesungguhnya tidak tahu seberapa kuat langkah kelima yang pada saat sebelumnya dilesatkan oleh Xiaoyan Tampaknya hanya Zhu Tianlu yang mengerti betapa kuatnya serangan dari langkah kelima milik Xiaoyan Sosoknya pada saat ini benar-benar semakin berhati-hati ketika memutuskan untuk kembali menyerang ke arah Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini kembali tersenyum menatap ke arah sosok-sosok yang ngeroyok Xiaoyan Xiaoyan pun lanjut meledek apakah mereka bertiga berencana untuk bergabung menghajar Xiaoyan Mendengar hal tersebut Zhu Tianlu pada saat ini tidak berbicara Zeng Feiyu lah yang pada saat ini berbicara seolah-olah mengambil alih kepemimpinan Sosoknya berkata sebaiknya ia pada saat ini jangan terlalu bersikap sombong Xiaoyan pada saat ini memang tidak terlihat panik sama sekali Namun sepertinya ia hanya berpura-pura tenang Karena sekarang ia benar-benar tidak akan bisa berhadapan dengan tiga orang dogat bintang tujuh Apakah Xiaoyan benar-benar berpikir Xiaoyan akan masih memiliki peluang untuk bisa menang Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini mengangkat alisnya dan kembali meledek Xiaoyan kembali berkata kepada si pria dengan sedikit nada menyindir ketika bertanya Apakah si pria benar-benar berpikir seperti itu? Tetapi entah mengapa pada saat ini Xiaoyan benar-benar merasa tidak mungkin dikalahkan oleh mereka Melihat Xiaoyan yang pada saat ini masih dipenuhi dengan rasa percaya diri Keduanya pada akhirnya menggertakan gigi dan merasa semakin marah Zeng Feiyu juga pada akhirnya segera kembali berteriak bahwa Xiaoyan pada saat ini telah berada di akhir kekuatannya Namun ia benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan masih bisa mengucapkan kata-kata arogan seperti itu Sebaiknya pada saat ini mereka tidak perlu banyak jincong lagi Dan ia akan segera mengakhiri semua ini di tempat ini Setelah selesai berbicara Zeng Feiyu pada saat ini segera menoleh dan menatap ke arah Jiezimeng Zeng Feiyu segera berkata bahwa mereka harus segera bergabung dan menghabisi orang ini dengan cepat Tidak peduli seberapa kuatnya orang ini Tidak mungkin baginya untuk bisa melawan tiga orang dogat bintang tujuh Jiezimeng pada saat ini menganggukan kelapanya Dan keduanya pada saat ini segera melesat ke arah Xiaoyan bersamaan Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini segera melirik ke arah Zhuotianlu di kejauhan Zhuotianlu pada saat ini hanya terdiam Seolah-olah ia pada saat ini benar-benar telah membatalkan niatnya sebelumnya Xiaoyan pada akhirnya menunjukkan senyum tipis dan bergumam bahwa itu adalah pilihan yang cerdas Setelah selesai berbicara Xiaoyan pada akhirnya kembali mengalihkan pandangannya ke arah Zeng Feiyu dan Jiezimeng Mereka berdua memang bisa mengalahkan Xiaoyan bersama-sama karena Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar telah kehabisan orijin ki Meskipun Xiaoyan pada saat sebelumnya telah menyerap vitalitas dan orijin ki dari Kianshi Dengan kekuatannya pada saat ini tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk melawan dua orang dagat bintang tujuh Terlebih lagi tujuan Xiaoyan juga telah tercapai dengan Xiaoyan yang berhasil mengalahkan Kianshi Oleh karena itu tidak perlu mengandalkan kekuatan Xiaoyan sendiri untuk menjalani pertempuran berikutnya Xiaoyan pada akhirnya bergumam bahwa sudah waktunya mereka bertemu dengan seseorang Xiaoyan pada saat ini sama sekali masih belum bergerak melihat sosok Zeng Feiyu dan Jiezimeng yang meraung Menyadari Xiaoyan pada saat ini tidak melakukan apapun Keduanya pada saat ini tersenyum dan menjadi semakin ganas Pada akhirnya keduanya segera melonjakan orijin ki yang sangat kuat dan melesatkan serangan ke arah Xiaoyan Begitu serangan ini benar-benar mendekat pada akhirnya Ledakan segera terjadi dengan suara keras yang bergema di saat berikutnya Guncangan pada saat ini segera menyebar tubuh mereka Sosok-sosok yang menyaksikan pertempuran ini pada saat ini hanya bisa melihat energi yang melonjak di antara pusat benturan Sesaat kemudian mereka kembali dikejutkan dengan dua sosok yang pada saat ini melesat mundur di udara Sosok Zeng Feiyu dan Jiezimeng pada saat ini benar-benar menyemburkan seteguk besar darah sebelum akhirnya menghantam lantai Semua orang pada saat ini dipenuhi dengan ketidakpercayaan Dan tidak dapat melihat apa yang baru saja terjadi terhadap keduanya Semua orang pada akhirnya segera mengalihkan pandangan mereka ke arah Xiaoyan yang pada saat ini masih berdiri dengan tegak Setelah debu berterbangan barulah pada akhirnya mereka pada saat ini bisa melihat sosok yang berdiri di hadapan Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini terlihat masih santai dan memiliki senyum puas di wajahnya Ekspresinya sangat acu tak acu dari awal pertempuran hingga akhir Tampaknya Xiaoyan tidak melakukan apapun dan sepertinya sosok yang berada di hadapan Xiaoyan lah yang telah mengambil tindakan sebelumnya Semua orang menatap ke arah sosok yang mengenakan jubah hitam yang persis sama dengan Xiaoyan Meskipun wajah dari sosok ini terlihat berbeda tetapi dari segi temperamennya terlihat sama dengan Xiaoyan Semua orang pada akhirnya mendesis dingin dan bertanya-tanya siapakah sosok yang baru saja membantu Xiaoyan Sementara itu di sisi lain pada saat ini Zheng Feiyu dan Ji Zimeng benar-benar menstabilkan tubuhnya Dan ia benar-benar tidak mengetahui apa yang pada saat sebelumnya terjadi Mereka hanya bisa merasakan bahwa ada sebuah kekuatan besar yang langsung memblokir keterampilan bertarung mereka Origin Ki dan darah mereka pada saat ini melonjak dan mereka menatap ke arah Xiaoyan dengan menyipitkan mata Begitu melihat sosok yang berada di hadapan Xiaoyan pada saat ini keduanya benar-benar kembali dikejutkan Baru pada saat inilah mereka menyadari mengapa Zhuotianlu pada saat sebelumnya tidak bergerak sama sekali Zhuotianlu juga pada saat ini sedikit menyipitkan matanya melihat ke arah klon iblis keabadian di hadapan Xiaoyan Sosoknya pada akhirnya bergumam bahwa sepertinya sosok inilah yang pada akhirnya membuat Xiaoyan berani begitu sombong Sementara itu di sisi lain, Zheng Feiyu dan Ji Zimeng menatap ke arah Zhuotianlu yang tidak bergerak dan keduanya benar-benar sangat marah Keduanya pada saat ini bertanya, mungkinkah Zhuotianlu telah mengetahui hal ini sejak lama? Zhuotianlu pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit sebelum akhirnya berkata bahwa ia juga baru mengetahuinya Zheng Feiyu dan Ji Zimeng tentu saja pada saat ini tidak mempercayai apa yang baru saja dikatakan oleh Zhuotianlu Zheng Feiyu pada saat ini mengerutkan kening dan lanjut bertanya, mungkinkah Qian Sheikh telah mengetahui hal ini dan ia sengaja tidak memberitahu mereka Mendengar hal tersebut pada saat ini Zhuotianlu hanya bisa terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa Sosoknya pada saat ini hanya menatap ke arah klon iblis keabadian yang tidak memiliki fluktuasi orijin Ki Namun meskipun begitu, ia pada saat ini bisa merasakan adanya penindasan yang langsung mengejutkan Zhuotianlu Zhuotianlu pada akhirnya mengepalkan tinjunya dan bergumam bahwa ia benar-benar telah ceroboh Begitu kata-katanya baru saja keluar pada saat ini, sosoknya segera menyipitkan matanya dipenuhi dengan keterkejutan Sosok Xiaoyan pada saat ini telah menghilang dan saat berikutnya Xiaoyan muncul Ancaman kematian seketika benar-benar membayangi Zhuotianlu Zheng Feiyu dan Jezimeng juga pada saat ini segera merasakan apa yang sebelumnya dirasakan oleh Zhuotianlu Bersama dengan hal tersebut, sesosok tubuh pada akhirnya tiba-tiba muncul di depan Zhuotianlu Sosok ini adalah klon iblis keabadian yang melesatkan serangan tinju dibalut dengan guntur hitam Pukulan yang tampak biasa ini benar-benar mengandung sesuatu yang sangat mengejutkan bagi Zhuotianlu Zhuotianlu pada saat ini segera melonjakkan orijin ki dan segera membantu perisai cahaya di hadapannya Dalam waktu singkat pada akhirnya, ledakan keras benar-benar terjadi dengan perisai cahaya yang tampak seperti kertas Perisai cahaya ini benar-benar hancur begitu tinju menghantam ke arah perisai cahaya Kekuatan dasyat juga pada saat ini segera menimpak lengan dari Zhuotianlu Sosoknya segera melesat mundur dengan keras dan menghantam ke dinding aula Tubuhnya pada saat ini benar-benar lemas dan organ dalam seketika dimuntahkan bersamaan dengan darah dari mulutnya Lengan dari Zhuotianlu juga pada saat ini benar-benar terpelintir hingga bentuknya tampak tidak terlihat jelas Zhuotianlu pada saat ini memiliki ekspresi jelek setelah menstabilkan tubuhnya Melihat pemandangan ini, Zheng Feiyu dan Ji Zimeng pada saat ini benar-benar jiper Keduanya merasa gemetar dan mereka benar-benar telah mengurungkan niat mereka untuk menghabisi Xiaoyang Sementara itu di sisi lain, Kianshu pada saat ini hanya bisa melotot menatap ke arah sosok klon iblis keabadian Ia lanjut bergumam bahwa sepertinya apa yang dikatakan oleh Aosyuki itu memang benar Sementara itu kembali ke Zheng Feiyu dan Ji Zimeng yang pada saat ini benar-benar ketakutan sampai kecirit bening Keduanya pada akhirnya segera berlutut dan memohon ampun kepada Xiaoyang Xiaoyang pada saat ini hanya terdiam memandang ke arah keduanya yang pada saat ini berlutut di hadapan Xiaoyang Xiaoyang tidak menghabisi mereka dan pada saat ini Xiaoyang segera kembali menggerakkan tubuhnya Bersamaan dengan hal tersebut, klon iblis keabadian pada saat ini tanpa banyak basa-basi segera melintas ke sisi dari Kianshu Klon iblis keabadian pada saat ini segera melesatkan tinjunya langsung ke arah kelapa dari Kianshu Xiaoyang juga pada saat ini segera muncul dan mengangkat tangannya dengan gumpalan api yang melonjak ke tubuh dari Kianshu Nyala api dalam sekejap mata membakar tubuh dari Kianshu Hanya dalam beberapa tarikan nafas api hitam pada saat ini benar-benar langsung mengubuh tubuh Kianshu menjadi abu yang berterbangan Tanpa banyak basa-basi yang tidak perlu Xiaoyang pada saat ini benar-benar langsung melenyapkan sosok Kianshu Adegan ini juga benar-benar mengejutkan Aushuki dan yang lainnya Tubuh mereka pada saat ini melunak seolah-olah mereka telah melihat dewa kematian Sesaat kemudian pada saat ini klon iblis keabadian seketika kembali bergerak dan muncul di belakang Aushuki dan yang lainnya Dalam beberapa gerakan pada akhirnya tidak satu pun di antara mereka yang pada saat ini tersisa Xiaoyang juga pada saat ini kembali bergumam bahwa Xiaoyang telah memberi terlalu banyak kesempatan kepada mereka Pada akhirnya mereka benar-benar telah menyebabkan begitu banyak permasalahan yang tidak diperlukan oleh Xiaoyang Jika Xiaoyang tidak menghabisinya hari ini mungkin Xiaoyang benar-benar akan menyesal di masa depan Melihat apa yang baru saja dilakukan oleh Xiaoyang pada saat ini semua orang benar-benar memiliki perasaan takut Orang-orang dari alam laut surgawi juga pada saat ini benar-benar gemetar Beberapa orang di tim yang dipimpin oleh Zheng Feiyu dan Ji Zimeng pada saat ini juga memiliki wajah muram dan pucat Mereka hanya bisa terdiam dan menatap ke arah Xiaoyang yang pada saat ini segera mendatangi Zheng Feiyu dan Ji Zimeng Xiaoyang lanjut menoleh sedikit menatap ke arah Zhou Tianlu yang terluka di kejauhan Mata Xiaoyang memancarkan niat membunuh yang kuat dan Xiaoyang pada saat ini segera memerintahkan Zhou Tianlu untuk mendekat Zhou Tianlu tiba-tiba membeku tetapi ia pada saat ini tidak memiliki pilihan lain Sosoknya segera menyeret tubuhnya yang terluka parah dan bergegas mendekat ke arah Xiaoyang Xiaoyang pada saat ini menatap ke arah Zhou Tianlu yang pada akhirnya sampai dan segera berlutut di hadapan Xiaoyang Melihat hal tersebut Xiaoyang pada saat ini mengerutkan kening Xiaoyang lanjut berkata agar mereka semua pada saat ini berdiri Jika Xiaoyang ingin menghabisi mereka maka hal tersebut sudah terjadi dan tidak ada gunanya bagi mereka untuk berlutut Ketiganya pada saat ini hanya bisa memandang ke arah Xiaoyang dengan ngeri dan segera mulai berdiri dengan gemetar Ketiganya pada saat ini tidak berani mengatakan apapun Sementara itu Xiaoyang pada saat ini segera melambaikan tangannya dan berkata bahwa mereka pada saat ini bisa pergi Ketiganya pada saat ini terkejut begitu mereka mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Xiaoyang Mereka semua menatap ke arah Xiaoyang dengan tatapan penuh takjub Sementara itu Xiaoyang pada saat ini segera melangkah maju dan Xiaoyang segera melambaikan tangannya Xiaoyang lanjut bergumam bahwa Qianshi memiliki cukup banyak tablet spiritual Alam Dongseng juga telah dihancurkan dan permasalahan disini sudah diselesaikan Pada saat sebelumnya Xiaoyang benar-benar telah menghancurkan semua orang dari alam Dongseng tanpa terkecuali Xiaoyang juga menyerap jiwa mereka dan memasukkannya ke dalam labu dewa bermata sembilan Xiaoyang juga tidak lupa dengan cincin penyimpanan mereka dan Xiaoyang pada saat ini sedikit tersenyum Namun sesaat kemudian Xiaoyang pada saat ini menyadari bahwa tiga sosok yang baru saja diperintahkan pergi oleh Xiaoyang Masih bercokol di sana Xiaoyang pada akhirnya kembali menoleh dan mengangkat alisnya ketika bertanya mengapa mereka pada saat ini tidak pergi Xiaoyang pada saat ini menatap ke arah ketiganya yang benar-benar tertegun di hadapan Xiaoyang Selanjutnya Xiaoyang segera berkata jika begitu permasalahannya maka Xiaoyang pada saat ini menginginkan sesuatu dari mereka Pertempuran ini telah menghabiskan banyak energi bagi Xiaoyang Xiaoyang tidak akan meminta sesuatu hal yang berat kepada mereka bertiga Mereka akan menyelesaikan permasalahan sepele ini dengan sangat mudah Mereka bisa menyerahkan semua buah spiritual atau roh pembunuh yang mereka miliki Namun jika mereka tidak memilikinya maka mereka bisa menyerahkan 1 miliar pil Origin Qi kepada Xiaoyang untuk bisa pergi Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyang ketiganya pada saat ini masih terdiam Mereka pada saat ini kembali semakin bingung melihat Xiaoyang yang tersenyum setelah berbicara Keseriusan dan ketakutan mereka pada saat ini digantikan oleh kebingungan Sosok Xiaoyang yang menyeramkan sebelumnya pada saat ini benar-benar tampak terlihat tidak berbahaya di hadapan mereka Namun ketika mereka memikirkan pertempuran sebelumnya Mereka pada saat ini benar-benar hanya bisa merasakan merinding di pundak masing-masing Pada akhirnya mereka pada saat ini segera kembali tersadar Zheng Feiyu pada saat ini menjadi sosok yang pertama mulai berbicara kepada Xiaoyang Sosoknya pada saat ini segera berkata bahwa ia memiliki 5 buah spiritual Ia berharap Tuhan akan dapat dengan senang hati menerimanya Kilatan cahaya melintas di tangan Zheng Feiyu dan sosoknya segera mengeluarkan semua buah spiritual yang ia miliki Selanjutnya Ji Zimeng pada saat ini juga segera berkata kepada Xiaoyang Sosoknya segera mengelurkan semua harta yang ia miliki Dan berkata bahwa ia memiliki 3 buah spiritual dan 500 juta pil orijinki Keduanya pada saat ini hanya bisa menghelak nafas sambil menggertakan giginya setelah menyerahkan harta yang mereka miliki kepada Xiaoyang Mereka berdua benar-benar sangat kesal kepada Kiansyik meskipun sosok Kiansyik telah mokat Mereka tidak hanya mendapatkan hadiah imbalan tetapi pada saat ini mereka benar-benar dikuras akibat tindakan mereka Namun mereka tidak bisa menyesali hal ini dan mereka hanya bisa pasrah dengan situasi yang ada Sementara itu di sisi lain Xiaoyang pada saat ini tersenyum dan mengangguk sebelum akhirnya menerima apa yang diberikan oleh keduanya Keduanya juga pada saat ini menanggupkan tangannya ke arah Xiaoyang dengan penuh hormat Wajah mereka pada saat ini tampak masih terlihat pucat dan butuh beberapa saat untuk mendapatkan kembali warna mereka Sementara itu Xiaoyang pada saat ini segera menoleh memandang ke arah Zuo Tianlu yang masih terdiam Xiaoyang sedikit mengerutkan kening dan bertanya apa yang pada saat ini difikirkan oleh Zuo Tianlu Apakah ia tidak memiliki buah spiritual atau bahkan pil orijinki? Zuo Tianlu pada saat ini tidak menanggapi perkataan Xiaoyang dan malah balik bertanya kepada Xiaoyang Sosoknya bertanya kepada Xiaoyang apakah Tuhan tidak takut alam laut surgawi akan membalas dendam kepada Tuhan? Mendengar pertanyaan yang tidak memiliki nada mengancam Xiaoyang pada saat ini hanya tersenyum Xiaoyang pada akhirnya lanjut bertanya apakah ia ingin mendengar kebenaran dari jawaban Xiaoyang Zuo Tianlu pun mengangguk sedikit dan pada saat ini sangat pemasaran dengan jawaban dari Xiaoyang Sementara itu Xiaoyang pada saat ini segera berkata bahwa sejujurnya Xiaoyang memiliki banyak sekali musuh Selain itu jika dibandingkan dengan musuh yang benar-benar ingin menghabisi Xiaoyang Xiaoyang pada saat ini berpikir dan Xiaoyang ingin menyarankan kepada Zuo Tianlu sebaiknya mereka pada saat ini mundur Kekuatan Zuo Tianlu benar-benar jauh dari musuh-musuh yang pada saat ini benar-benar mengincar untuk mendapatkan nyawa Xiaoyang Mendengar hal tersebut Zuo Tianlu tiba-tiba tergejut Sosoknya pada saat ini semakin dibuat pemasaran dengan identitas dari Xiaoyang dan sosoknya segera kembali mulai bertanya Zuo Tianlu dengan penuh hormat segera bertanya bolehkah ia tahu dari manakah asal Tuhan berasal? Xiaoyang mencubit dagunya seolah-olah tampak sedang berpikir mendengar apa yang baru saja ditanyakan oleh Zuo Tianlu Namun sesaat kemudian ekspresi Xiaoyang tiba-tiba menjadi gelap Xiaoyang lanjut berteriak kepada Zuo Tianlu sebaiknya mereka berhenti berbicara omong kosong Jika Zuo Tianlu pada saat ini tidak menyerahkan apa yang harus dia serahkan maka Xiaoyang benar-benar akan berubah pikiran Zuo Tianlu hanya bisa tersenyum pahit dan berpikir bahwa ia benar-benar terlalu banyak bertanya kepada Xiaoyang Namun meskipun Xiaoyang tidak menjawab tetapi di dalam hati dari Zuo Tianlu status Xiaoyang pada saat ini telah benar-benar meningkat Sosoknya pada akhirnya segera menyerahkan enam buah spiritual kepada Xiaoyang Xiaoyang pada saat ini segera menerima pemberian dari Zuo Tianlu Selanjutnya Xiaoyang segera memberi isyarat kepada mereka untuk segera pergi Zuo Tianlu pada saat ini masih tidak pergi dan sosoknya masih lanjut mulai berbicara kepada Xiaoyang Zuo Tianlu pada saat ini segera menjelaskan bahwa dengan giyok segel pemakaman kuno di tangan Tuhan Total delapan segel giyok pada saat ini telah dikumpulkan dan mereka akan dapat membuka reruntuhan keabadian Xiaoyang mengangguk mendengar hal tersebut dan Xiaoyang pada saat ini menghala nafas Pertempuran ini benar-benar sudah berlangsung dan tertunda cukup lama Tim-tim yang berada di aula juga tampaknya sudah tidak sabar setelah menunggu sekian lama Tampaknya pada saat ini sudah waktunya bagi mereka untuk segera bergegas masuk menuju ke pemakaman kuno keabadian Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati